daging cincang vegetarian ya guys ini kelihatannya kayak daging cincang tapi dibuatnya sebenarnya dah kita taruh dalam ini baru kita dulu dah halo halo om tante ik ben hasya aku hasya tuh namanya ada tadi guys di kaosnya dia anak kecil pakai canai jeans sama kaos ya ya halo om tante welcome back oke guys welcome back to my channel with Minanda so buat kamu yang baru pertama kali mampir di vlog aku bisa klik link di bawah untuk kenal siapa aku aku sambil keluar ya guys tinggalin hasil karena aku mau masak sebenarnya ini tuh biarkan dia sopamanya nangis 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 nah buat yang belum subscribe please banget ya guys tolong klik subscribe dulu biar kita makin semangat bikin videonya makin rajin ngevlognya guys Oke aku sekarang udah agak kesorean sebenarnya masa aku mau masak taco tortilla ini masakan Mexico salah satu masakan favorit suami aku guys ya sekarang yang aku butuhkan adalah aku butuh itu kacang merahnya aku punya yang keju parut ya guys ini kejunya tuh sama kayaknya ini yang ini yang apa namanya yang kalengan guys nih khusus chili bone dan haricots chili namanya itu kacang merah lainnya ya guys ya aku sekarang mau siap-siapin dulu bahan-bahannya ya guys jadi ini gampang banget ya bikinnya kita harus punya tortilla wrapnya atau kulitnya ini yang siapnya ini nah terus aku punya keju parut ya guys ini kejunya tuh sama kayak keju cedar lah di Indonesia atau sebenarnya ini keju Apple guys keju edam ya ini keju edam keju cedar agak beda nah ini bawang bombay aku punya tiga terus aku punya dua alpukat terus aku punya ini namanya saus tomat khusus pakai olive gitu guys bukan saus tomat yang biasa tapi kalau kalian punya saus tomat yang biasa coba dicoba aja guys ya Nah terus ini aku juga punya yang kalengan jagung manis sama tadi aku udah bilang ini kacang merah sama ini aku punya eh daging cincang vegetarian ya guys ini kelihatannya kayak daging cincang tapi dibuatnya sebenarnya dari kacang-kacangan juga cuma ini nih paprika sekarang kita mau potong-potong dulu baru nanti masukin di pan dipengorengan di kompor terus nanti terakhir baru kita oven pertama ini pasti si bawang bombay ya kita cincang kita iris-iris terserah guys mau iris gaya apa lupa guys ternyata aku punya bawang putih dan aku mau tambahin bawang putih ini terserah ya bisa tiga siung bisa dua siung aja tergantung kalian selera ya kalau bawang putih kalau nggak suka bawang putih diskip juga boleh ya guys ini tinggal diketek gini aja biar kulitnya cepat Oke bun sekarang saatnya paprika jadi paprika di Belanda itu memang nggak ada pedes-pedesnya ya enggak pedes sama sekali ya guys jadi hasil juga bisa makan ini tuh cara kepas paprika kita harus buang bijinya dulu begini biar cepet aku pakai paprikanya dua aja deh baru kita cincang juga kotak-kotak yang kuning ganti pisau guys enggak enak ngiris pakai pisau kegedean nggak biasa sekarang bisa kita nyalain kompor ini jangan lupa taruh minyak dulu ya bun kalau kebiasaan minyak itu bisa dicampurin yang penting kita tunggu sampai harum baru nanti kita masukin satu-satu ya ini nanti kita bukain jangan lupa kita juga udah bisa nyalain ovennya bun ovennya kira-kira 180 derajat ya ovennya kosong jadi kalau dia belum panas lampunya nyala tapi kalau dia udah sepanas temperatur yang kita set ininya jadi mati gitu bun ini juga tergoreng tertumis kok guys jadi jangan khawatir ya nih tertumis sampai harum baru pelan-pelan kita masukin deh ini si paprika kemudian udah enak banget keciumnya terus habis itu kita masukin juga mais aku main sih bahwa jagung manis bun jadi otak aku tuh lidah aku udah berlibat dicampur bahasa Belanda bahasa Inggris bahasa Indonesia bahasa Sunda sedayana bahasa Dutawi juga koreanya itu suka ada air-airnya aku isi sisih air dulu airnya masuk seder wuuuh habis itu kita masukin juga satu-satu si kacang merah kacang merah ini juga ada saus-sausnya ya diosel 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 satu lagi kok ini agak beda ya warnanya beda pun merahnya hajar nah habis itu kita masukin lagi ini daging cincang vegetariannya karena suamaku vegetarian ya sekali lagi dia vegetarian dari umur dia 17 tahun dia sekarang umurnya tahun 38 jadi dia udah 21 tahun tahun dia gak makan daging-dagingan buat temen-temen yang gak vegetarian bisa pake daging cincang asli oke dan yang terakhir banget nih adalah saus tomat ini tapi karena aku juga nanti mau kasih hasya dan ini menurut aku agak terlalu asem so aku mau pisahin dulu sedikit buat hasya baru aku pake ini dan kalo kalian juga di Belanda atau kalian nemu yang saus tomat kayak gini ini yang Heinz ini khusus buat masak jadi ini tuh gak harus dimasak sampe mendidih cuma harus dimasukin diaduk-aduk bentar dan kompornya matiin ya dan aku mau ini wangi banget guys tinggal aku sisihin sedikit buat hasya oke guys jadi ini aku udah pisahin ya buat hasya ini tanpa saus tomat guys sekarang aku mau masukin saus tomat yang ini kesini dan baru aku tambahin garam sama penyedap oke saus tomat frito aku gak tau sebenernya ini ada dijual gak sih di Indonesia soalnya aku kayak tomat frito olive namanya ya guys ya aku gak tau nih soalnya di Indonesia aku gak rajin masak aku gak bisa masak jadi aku gak banyak tau bahan-bahan makanan guys maafkan aku cuma bisa masak semenjak aku nikah dan tinggal jauh dari orang tua mungkin kalau aku tinggal di Indonesia aku juga gak serajin ini masaknya ini tinggal di apa namanya aduk-aduk aja intinya gak perlu dimasak lagi ya bun ya terus kita tambahin tambahin lada garam sama penyedap kita kecet hmmmm banget ini seperti ini sekarang kita siapin loyang untuk kita bentuk tortilanya apa sayang haaa apa na apa na asya mau tortilanya ya asya mau ya tortilanya ya kakomorgen asya tortilanya prot 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 tortilanya yes ya haaa haaa oke kita punya loyang oke kita punya loyang oke kita punya loyang wat eh wrap what do you mean oven skull yang mana yang mana both ooo the glass ternyata bukan ini guys kamu radek dan ditutup ke ke glass saya pake ini kemudian dan saya putuk itu silah karena saya pikir akan lewati seperti ini ya tapi saya putuknya di sini kemudian saya pake ini apa yang lo maksud you make here, you fill it, then you roll, then you put it there, and then in the end you put the cheese on top guys, sama Tiran harus diajarin sama suami aku soalnya ini cuman kedua kali aku masak waktu itu masak udah lama banget aku masak gini jadi aku lupa pregnancy brain cowok aku taruh ini di sini ya terus aku isi sama aku juga belum ini nih belum potongin si apa namanya alpukat avokado avokadonya belum aku potongin udah lapar ini guys nggak ada redeg berusaha dan lapar sambil ngomong ke kamera ya kan sambil dengar anak nangis avokadonya kita ini aja apa kayak gini loh oke kita motong mangga gitu guys ya Bismillahirrahmanirrahim aku pakai alpukat ya kita taruh dalam begini baru kita wrap in lagi yang kedua avocado oke sekarang terakhir buat hasya kita juga kasih pakai tortillanya atau pakai hasya udah nangis guys kedengaran nggak dikit aja aku nggak tahu dia suka apa enggak terus kita pakai juga avokadonya guys oke kita wrap buat anak bayi yang kecil dan taruhnya posisinya gini biar nggak ketuker nggak ketuker ini buat anak bayi aku tuh tuh nah terakhir sentuhan terakhir bun kita kasih keju parut keju parutnya di atas yang untuk dewasa aja ya bun buat hasya kita nggak kasih oke setengahnya aja mundur ya oke tinggal kita masukin ke oven ovennya tuh udah mati berarti ini udah panas guys Bismillahirrahmanirrahim guys ini rambut udah begini setengah puncirannya tuh tuh lihat tuh panas ya eh kita dulu ngapain deh deh oh itu bawang-bawang jadi makan nak pedes loh nak nah ini asya suka makan semuanya nih ya itu juga kulit bawang kulit bawang kulit bawang mau dimakan boleh nih jadi kita juga udah bisa sih sebenernya tadi suapin hasya pakai ini nih guys ya pakai daging cincang Dan juga Kacang merah Nom 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 Enak Ya Dia udah nunggu ini tuh Karena ada lampunya kan Dia kayak penasaran gitu Bentar lagi kok Bismillahirrahmanirrahim Hot 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 Ini dia Ini garing yang Buat Hasha Oke ini dia makanannya Hasha baby Apa sih Chili con carne Tortilla lah ya Tortillanya Lekar Lekar Pake ada keju-kejunya Selamat makan Nah Hacmaklek Bismillahirrahmanirrahim Nah Ini Jadinya tuh kayak Jadi kerupuk gitu loh guys Terus Buat Hasha Apuketnya jadi ekstra mateng Buat Hasha ya Mama tiupin dulu Apuket Pake daging cincang vegetarian Pake kacang merah Panas Panas sayang Tambah Masih La Pake kacang merah Pake kacang merah eh dulu dah enak 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 ini pakai eh bawang bombay daging vegetarian sama apa namanya jagung manis dia makan tortillai barusan ya enak ya jatuh dia lagi memilih tortillai enak sekarang saatnya mama yang makan ya guys lapar juga mama ya guys nah lapar ya tadi bismillahirrahmanirrahim nah kalau untuk kita kursi dewasanya aku kasih lihat ya dalamnya Oke gini agak basah karena tadi kita tambahin kita tambahin saus tomatnya guys terus makannya pakai garpu sama sendok what you like it it's not what you expected kuliah istrinya nggak bisa masak makanan Mexico tapi udah enak dijamin kok kalian ikutin resep aku udah enak kok bisa dimakan jadi istri yang baik tidak harus pinter masak tapi yang penting bisa masak dan makanannya bisa dimakan ya guys ya semuanya kembali mulia makasih Oh dia mau makan tortillanya dulu serah Tidak sempurna Dia tidak membuatnya oke guys udah ketinggian masih ada setengah lagi jadi tadi suami aku makan 2,5 nah aku tuh makan 1 ya udah abis nah hasilnya makan setengah guys abis dong porsi dia setengah tuh banyak loh ini ya hasil kan dia udah kekenyangan juga gak sopan kata papanya sendawa oke aku mau beresin dulu bebersih dulu beberes abis ini mandiin hasya oke masih mau makan gak itu udah deh udah celemotan udah cemong apa ya oke yuk kita mandi dulu ya om tante ya masih dimakanin nama dia aku mau makan yang bener dong oke bun tuh ya belum belum beres masih karena barusan anaknya ajak main dulu enak ya nah ini kesukaan dia ngeliat mesin cuci lagi hidup guys jadi ini jam 8 malam kita masih nyalain mesin cuci loh jam 8 malam ya dia mau ambil mesin cuci apa itu deh ada apa disitu juget-cuget lagi kasian niatnya umur 5 bulan mau ke Indonesia gak bisa ya karena pandemi ya oke guys ya masih harus melanjutkan tugas suami aku lagi lipatin baju sama ngegosok dia juga tadi kebetulan hari ini dia yang masukin cuciannya dan dia yang jemurin juga aku beberes dapur mandiin hasya terus aku sendiri mandi dan beberes rumah lagi sebelum tidur karena biar besok pagi tuh kayak fresh gitu loh guys kalau ngeliat rumah gak berantakan gitu temen-temen thanks for watching guys jadi inget ya intinya kalau prinsip aku itu empasi anak harus makan apa yang kita makan biar nantinya ketika dia udah agak besar usia balita kayak 2 tahun 3 tahun atau kebawah sampai usia SD anaknya jadi gak pilih-pilih makanan apalagi aku tau sendiri untuk aku aku suka makan kalau misalnya lagi keluar rumah atau lagi di rumah orang atau lagi ke Indonesia atau lagi liburan keluar Belanda keluar Indonesia gitu jadi hasya bisa makan apa aja sudah terbiasa tidak pilih-pilih makanan terutama sayuran gitu ya dek ya udah minta kebaknya dia ayo ma mandi ma kayak gitu ya yuk terima kasih ya om tante udah nonton vlog kita assalamualaikum om tante om shanti 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 salam sejahtera bye bilang dek dia udah ngambil bebeknya tatsins justru om tante dek oke oke dah dah nah